Ia pemirsa meskipun penerbagaan dari Jambi menuju Batam telah tersedia. Hal ini tidak berpengaruh dengan animu masyarakat menggunakan jalur air atau jalur lintas laut pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Terlihat dari jumlah penumpang yang semakin meningkat dengan jumlah sepanyak 100 hingga 150 penumpang per hari. Berikut liputannya. Meskipun PT Angkasa Pura telah menyediakan keberangkatan pesawat terbang dari Jambi menuju kota Batam, Hal ini tidak membuat animu masyarakat Jambi menggunakan keberangkatan menggunakan jalur air menjadi menurun. Koordinator penyeberangan pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Abdi Iskandar Muda Sirekar, menjelaskan Setiap harinya armada yang berangkat menuju Batam dari pelabuhan Roro sepanjang satu armada kapal atau 100 hingga 148 penumpang. Ini diluar dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Sedangkan kapasitas kapal yang selalu standby, terdapat 2 kapal, yakni kapal KMP Sembilang dan kapal KMP Cipranusantara. Dengan total kapasitas motan kapal 186 orang penumpang, khusus kapasitas kapal KMP Cipranusantara. Kendaraan 25 truk, 10 mobil pribadi dan 20 motor. Sementara kapal KMP Sembilang penumpang 180 orang, ruk 12 unit, mobil pribadi 9 unit dan 15 motor. Abdi Iskandar Muda Sirekar menambahkan, sejak 3 hari terakhir atau 14 hingga 16 P, keberangkatan ke Batam mencapai 386 dan 59 unit kendaraan. Dan penumpang yang datang dari Batam di pelabuhan Roro berjumlah 412 dengan total kendaraan 42 unit. Meski demikian, diakui Abdi, khusus keberangkatan tujuan Batam dari Kuala Tungkal tidak dapat diprediksi jadwal keberangkatan. Ini dikarenakan air pasang surut di pelabuhan Roro Kuala Tungkal, atau mulai berangkat sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, atau pukul 17.00 waktu Indonesia Barat paling lama keberangkatan. Abdi Iskandar menuturkan, hal ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingga menggunakan jelur udara, yang harga tiketnya mencapai 1,8 juta rupiah. Sedangkan melalui jalur laut, menggunakan kapal cepat dan kapal Roro cukup membeli tiket seharga 178.500 rupiah. Sedangkan juga menggunakan kapal cepat dari pelabuhan LLASDP di harga 600 ribu rupiah per orangnya, atau satu penumpang dan membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Penyelenggaraan di pelabuhan Roro, untuk kapal yang melayani lintasan Tungkal Batam, ada dua unit, kepada KMP Citra Nusantara dengan KMP 9, untuk keberangkatan setiap hari, satu kapal setiap hari. Untuk penumpang, kapasitas penumpang untuk KMP Citra Nusantara, kapasitas penumpang untuk orang, 186. Untuk kapasitas kendaraan, truck, 25, 10 mobil pribadi, 22. Kalau untuk ongkos sendiri, Pak, atau penumpang maupun mobil pribadi, sudah ya, Pak? Untuk penumpang untuk ongkos penyemurangan di pelabuhan Roro, untuk penumpang sebesar 178.500, untuk kendaraan roda 2, 407.000, untuk kendaraan roda 4, golongan 4, mobil pribadi, 2.889.500, untuk truck, golongan 5, angkutan barang, 4.531.300. Kami sembau untuk para pengguna jasa penyeberangan pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, sedikit ada kendala di penyeberangan Kuala Tungkal, karena di pelabuhan kita ini ada pasang surut air. Jadi kita menyesuaikan pasang surut air. Sementara koordinator pelabuhan sungai LLASTP, Mika Armelina mengatakan, dalam satu minggu di pelabuhan LLASTP, terdapat 3 kali perangkatan, dan telah terjatuh dari agen kapal cepat hujung ambatan. Dan untuk armada selalu stand by 2 armada, sedangkan untuk penumpang hanya berkisar 16 hingga 30 penumpang setiap harinya. Ada pun kapal cepat yang stand by 2 armada, ada pun 2 armada tersebut, diantaranya kapal San Rico dengan muatan 60 penumpang, dan kapal Kurnia dengan muatan 80 penumpang. Rata-rata nih, untuk rakyat Kuala Tungkal Batang tuh, rata-rata penumpang sekitar 16 sampai 20 orang. Nah, ini kak kalau untuk diantaranya, diantaranya 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 dari tanggal 6 sampai besok baru operasional. Jadi sementara ini armada kita dihukum oleh Kurnia dulu. Kurnia jadi rata-ratanya sekitar 16 sampai 20 orang sekalipun berangkatan. Ini rata-rata juga dari yang kebatasan itu bawa barang juga lah kayaknya selain penumpang. Kalau barang, itu harus juga barang bawaan mereka lah. Nah, ini kak kalau untuk dari ongkos itu sendiri berapa kak kalau dari kapal cepat? Kalau ongkos itu tetap gak ada kenaikan, 600 ribu. Kalau untuk kapal cepat, itu setiap hari, kecuali yang dihukumat. Nah, dengan dibantu buat armada nih, satiko sama Kurnia. Nah, kalau rata-rata berangkat tuh per minggu sekitar 48 sampai 60. Itu satu ini nih, satu kapal. Terima kasih telah menonton!